Ketika seseorang merenungi dampak dari contohnya minum-minuman keras Apa dampaknya? Merusak tubuh Membahayakan kesehatan Juga tentunya mendapatkan image negatif dari masyarakat Belum lagi dampak Khomer Yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan lainnya Dari Khomer mungkin kemudian menjadikan seseorang berzina Kemudian dari zina menjadikan seseorang membunuh Demikian pula apabila seseorang merenungi dampak minum Khomer di dunia Itu akan menghalanginya mendapatkan Khomer di akhirat Barang siapa yang meminum Khomer di dunia maka dia tidak akan meminumnya di akhirat Dan juga perbuatan-perbuatan maksiat lainnya Apabila seseorang merenungi secara mendalam Apa kira-kira dampak dari kemaksiatan tersebut Tentunya seseorang akan berpikir ulang Berpikir seribu kali Untuk melakukan perbuatan tersebut Sehingga kata beliau Sedangkan seseorang Yang tidak mau Merenungkan akibat Setiap tindakan Pasti akan Terkalahkan oleh hawa nafsunya Jadi seseorang ketika Tidak memikirkan Dampak dari suatu perbuatan Maka dia akan cenderung meneruti hawa nafsunya Dia akan cenderung Mengikuti Perasaannya Bukan lagi akal yang bermain Tapi saat itulah Perasaan yang bermain Lebih mendahulukan Perasaan Keinginan hawa nafsunya Terima kasih telah menonton